Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia mengadakan Festival Silat Tradisi yang diadakan di Urban Teras Metropolitan Molci Bubur pada hari Minggu 19 Juni 2022. Acara ini bertujuan ingin mengenalkan kepada masyarakat akan eksistensi Silat Cimande sebagai silat yang tertua di Indonesia dan menjadi cikal bakal lahirnya pencak silat di Jawa Barat. Festival Silat ini juga merupakan acara penutupan dan penyerahan hadiah dari pertandingan silat yang telah diadakan sebelumnya pada tanggal 14 hingga 15 Juni 2022. Berbagai penghargaan diberikan kepada para peserta yang berprestasi dari beberapa kategori yang dipertandingkan. Selain penyerahan penghargaan, dalam festival ini juga menampilkan peragaan ilmu bela diri pencak silat yang sangat menarik dan penampilan khusus dari salah satu atlet pencak silat asal Perancis yaitu Asep Isakjek. Acara puncak dari festival silat tradisi ini adalah talk show yang menghadirkan tokoh-tokoh dan publik figure yaitu pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan, aktris dan atlet pencak silat Prisiana Sution, aktor dan pendekar silat Cecep Arief Rahman, serta Master Pencak Silat Asep Gurwawan. Bahwa dengan adanya kerjasama antara disfora dengan IPSI ini luar biasa, sesuai dengan program yang bisa disinergikan antara program IPSI menyangkut pencak silat tradisi, begitu pun juga di disfora yang ada kaitannya dengan bela diri masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu ini menjadi agenda tetap gitu ya. Dan harapan kami mungkin nanti ke depan ini akan lebih besar lagi event yang diselenggarakan oleh disfora ini. Saya sangat senang ya adanya acara festival pencak silat karena dengan begini kita terus mengenalkan silat ke warga Indonesia sendiri gitu. Dan ke depannya saya berharap silat menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan juga semakin diminati banyak anak-anak muda Indonesia untuk terus melestarikan pencak silat dan makin banyak atlet-atlet baru juga yang terlahir. Semoga kita bisa jadi contoh untuk negara semua kalau emang pencak silat itu adanya dari Indonesia. Dengan adanya acara seperti ini, tentu juga dengan masuknya silat di dunia pertunjukan juga, terus dunia pertunjukan juga sekarang sudah mulai mengenal silat. Karena dengan adanya di film kan akhirnya pertunjukan pun ikut ingin menampilkan dan mengenalkannya. Dan menurut kami itu hal yang bagus sekali dan harapan kami insya Allah di tahun-tahun selanjutnya saya akan lebih dikenal dan lebih berkembang lagi. Terima kasih telah menonton!